PENJUAL DAWAT KANJURUHAN Penjual Dawat Kanjuruhan akhirnya muncul dan menampakkan dirinya. Kemunculan ini ditunggu banyak pihak yang ingin mencari kebenaran ucapannya terkait tragedi Kanjuruhan. Penjual Dawat ini adalah seorang perempuan, parubaya. Ia sempat mengaku berjualan Dawat di Stadion Kanjuruhan, malang khususnya dekat Gai Tiga. Ia juga menyebut bahwa bukan gas air mata penyebab korban berjatuhan di Stadion Kanjuruhan. Cuman gas air matanya tidak terlalu, namun Uyil-Uyilane dan Sodok-Sodokan dan Jejejejane sesama supporter ujarnya saat itu. Perempuan ini juga menyebut ulah aremania yang katanya berbau alkohol, banyak mabuk dan mengonsumsi obat terlarang. Uang supporter sebelumnya minum semua yang meninggal pun banyak bau alkohol. Itu yang saya tolong. Mas Nawi juga pemabuk. Ujarnya yang mengaku saat itu Dawat dagangannya akan menjadi amukan supporter. Namun ternyata setelah ditelusuri banyak orang, penjual Dawat itu tidak pernah ada. Alias hanya mengaku-ngaku sebagai penjual Dawat dan melakukan kebohongan. Terbaru, sosok penjual Dawat itu diketahui menyambangi rumah salah satu korban tragedi Kanjuruhan bernama Nawi Kervanor. Dalam video yang diunggah akun Twitter at Armania Cultura. Rabu 12 Oktober 2022. Tampak perempuan yang mengaku penjual Dawat itu mengenakan kerudung kumuhan muda. Dan gamis coklat susu. Beredar informasi bahwa perempuan itu bernama lengkap Suprapti Fauci dan merupakan Wakil Ketua DPD PSI Kabupaten Malang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.